Halo semuanya, hari ini merupakan hari peluncuran Suzuki R3 dengan varian terbaru yaitu varian Sport. Tahun ini emang bener-bener tahunnya low MPV karena dari awal tahun 2019 banyak low MPV yang diluncurkan dari setiap merek seperti Toyota Avanza, Dehatsu Xenia, Honda Mobilio, Nissan Levina, dan beberapa waktu kemarin lah ya, itu Suzuki R3 tipe GX improvement soal fitur. Tunggu apa lagi langsung saja kali ya, kita jalan ke kantor Suzuki di daerah Pulau Gadung dari kantor Gritoto menggunakan Toyota Avanza. Oke sekarang saya sudah berada di kantor pusat Suzuki di Pulau Gadung. Di sini ada Suzuki R3 Sport, by the way saya tadi dibisikin sedikit lama tim PR-nya, kalau namanya ini Suzuki New R3 Suzuki Sport. Beginilah tampilannya. Oke, ngomongin varian Mobil ini merupakan varian terbaru di keluarga R3. Dia ini basisnya dari R3 GX nih teman-teman, tampilannya pun sekarang sporty banget berkat menggunakan add-on body kit dari Suzuki Sport. By the way Suzuki Sport itu sudah pernah diperkenalkan lah di Gias 2018, Suzuki Sport Concept. Tuh, ini fascia depannya, grille-nya keren banget. Berikut juga dengan di area bawah bumper. Add-on body kit-nya ini dinamis gitu ya. Dia seakan ya sedikit aerodinamis, jadi keren lah untuk lips bumper-nya. Sedangkan untuk bagian samping, grille-nya ini mirip dengan Suzuki R3 tipe GX yang baru saja ada improvement lah dari desain dan juga fiturnya. Selain itu, di bagian bumper depannya sudah dilengkapi dengan DRL, tapi ini bukan DRL pada umumnya sih ya. Karena dia bisa diaktifkan ataupun di non-aktifkan melalui area dashboard sebelah kanan setir. Jadi gitu, jadi tampilan depannya keren. Kesamping, R3 Sport sudah menggunakan sideskirt lengkap dengan logo Suzuki Sport. Area belakang tampilannya juga sama-sama atraktif gitu ya. Dengan roof spoiler yang terbaru dan juga bumper add-on body kit di bumper belakang yang sudah dilengkapi dengan diffuser. Jadi emang bener-bener racing. Ada emblem Suzuki Sport. Oh iya, di tipe GX itu tidak dilengkapi dengan kamera mundur. Sedangkan di tipe Suzuki R3 Sport, dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Jadi gitu, sebenarnya di R3 tipe GX itu juga sudah dilengkapi kabel-kabel yang mendukung kamera parkir atau kamera mundur. Tapi di R3 GX itu tidak memiliki kameranya. Jadi bisa lah dipasang langsung, tinggal colokin ke soketnya. Gak ketinggalan. Ini gede nih, emblemnya. Overall, desain dari Suzuki R3 Sport ini emang atraktif dan sangat sporty. Sekarang kita cek interiornya. Oke, inilah interior R3 Sport. Untuk fitur R3 Sport ini sama dengan R3 GX, namun ada tambahan Electronic Stability Program. Mengingat mobil ini lebih tinggi variannya dibanding tipe GX. Interior kini lebih dominan berwarna gelap. Jadi kesan luxury-nya dapet lah ya. Selain luxury, dia juga terlihat lebih garang dan juga sedikit lebih sporty lah. Panel-panel kayunya tidak terlihat kontras dengan warna dominan di interior. Untuk head unit, Suzuki R3 Sport ini sudah mengikuti head unit yang ada di R3 GX yang beberapa waktu kemarin lah diluncurkan. Frame-nya sekarang terlihat lebih rata. Jadi kesan floating-nya itu dapet ya di frame head unit-nya. Untuk panel AC, di tipe Sport ini sudah sama dengan di GX, sudah digital. Selebihnya masih sama, nggak ada bedanya. By the way, mobil ini itu yang seperti saya bilang tadi, dia sudah dilengkapi dengan Electronic Stability Program. Sedangkan di tipe GX itu tidak tersedia. Selebihnya fiturnya masih sama dengan Suzuki R3 GX. Ini fitur Electronic Stability Program. Dia sudah kilas juga, sudah start-stop button. Oke, untuk mesin yang diukurkan, Suzuki R3 Sport, itu nggak ada ubahan sama sekali. Masih sama dengan Suzuki R3 yang diluncurkan di pameran otomotif di Kemayoran. Jadi gitu, nggak ada sport-sportnya sih. Nggak sesuai namanya, masih sama speknya. Kalau bicara harga, Suzuki R3 Sport ini dibanderol Rp 251,5 juta. Artinya ada kenaikan 11,5 juta dibanding tipe GX. Tapi perlu diingat ya, desainnya sporty banget karena menggunakan headphone body kit dari Suzuki Sport. Fiturnya juga lebih banyak seperti tersediaannya kamera parkir dan juga Electronic Stability Program. Oh iya, interiornya sekarang sudah semakin mewah dengan pemilihan warna yang lebih dominan, berwarna hitam. Oke, jadi begitulah persimpresi Suzuki R3 Sport. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe channel Guru Toto. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.